Pakar Mikro Ekspresi Analisis Tragedi Subang Garis wajah Yosef terlihat takut Namun sebelum kita lanjut, luangkan jarimu untuk menekan tombol subscribe Agar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik seputar selebritis Jika sudah, mari kita simak bersama-sama Pakar Mikro Ekspresi Poppy awalnya turut angkat suara perihal tragedi pembunuhan di Jalan Caga, Subang, Jawa Barat Bagaimana tidak, sudah lebih dari 3 pekan berlalu Polisi belum juga berhasil mengungkap siapa pelaku biadab yang tega membunuh ibu dan anak Tuti Suhatini 55 tahun dan Amelia Mustikaratu 23 tahun Menurut Poppy, polisi tentu tak bisa sembarangan menuduh siapa pelakunya Karena semua harus didasari bukti yang kuat Ada pun dari 25 saksi yang ada Saat ini, pelakunya telah mengerucuti menjadi beberapa saksi Yakni diduga ayahnya, kakaknya, dan istri mudanya Beberapa kali, polisi juga meminta keterangan dari kedua anak tiri istri mudanya Mereka bahkan ikut menjalani serangkaian tes DNA Pakar Ekspresi baca sepak terjang kasus Subang Sebelum jauh ke analisa, Poppy lebih dulu menjelaskan latar belakang masalah yang dia himpun Dahulu kata dia, Tuti dan Yosef hidup bahagia Mereka lantas membangun yayasan pendidikan berupa SMP dan SMA Yori sang anak tertua, lantas dipilih menjadi ketua yayasan Akan tetapi, keharmonisan pernikahan Yosef dan Tuti kemudian dihantam pada sejak 12 tahun belakangan Sang suami memilih menikah lagi dengan Jasmine alias Mimin Selang beberapa waktu, si istri muda lantas diberi posisi istimewa menjadi pendahara yayasan Sejak saat itu, yayasan lantas mengalami kemuduran dalam hal pendapatan Setelah dianalisa, yayasan kemudian menyempakari sejak 2018 lalu Pendahara kembali dipegang oleh Tuti dan anaknya Amel Tak butuh waktu lama, pundi-pundi yayasan langsung kembali moncar Dan karena berprestasi, Tuti lantas diberi Alpar Demikian halnya, dengan Amel yang juga mendapat hadiah mobil atas prestasinya Pakar anggap Yosef aneh Kisah lantas dilanjutkan pada pembacaan mikro ekspresi Yosef Suami dan ayah dari para korban kasus Subang Jawa Barat Menurut dia, ada garis aneh yang terbaca dari mimik wajahnya Ketika memberi keterangan seusai menemukan jasad istri dan anaknya terbucur kaku di rumah Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe